Pemirsa seorang peternak madu asal Palembang mampu meraup omset jutaan rupiah dari hasil penjualan madu jenis lebah hitam atau lebah kelenceng. Kandungan protein yang cukup tinggi membuat madu ini sangat diminati pembeli. Berikut liputannya untuk Anda. Hermansyah, salah satu peternak madu warga jalan TPH Sofyan Kenawas Kejabatan Gandus, Kota Palembang, menyulap lahan tidur miliknya berukuran seluas 45 x 130 meter persegi untuk membuat sarang lebah yang menghasilkan madu murni dan alami berkualitas bernilai ekonomis. Sejak tiga tahun terakhir, ia mengembangkan bisnis usahanya dibantu istrinya Mas Diana. Saat ini diperkirakan ada 60 lok sarang lebah dengan hasil panen madu murni sebanyak 10 hingga 25 kilogram. Madu yang dihasilkan dari budidaya lebah trigona hitam mempunyai rasa manis dan sedikit asam. Sangat digemat untuk dikonsumsi. Untuk harga bervariasi mulai 1 kilogram dibanderol seharga 300 ribu rupiah. Sedangkan madu berukuran 300 mililiter dijual dengan harga 100 ribu rupiah. Tak heran jika omsetnya 5 hingga 10 juta per bulan. Satu kali panen itu kita bisa mendapat madu mulai dari 10 kilo sampai 25 kilo biasanya. Madu rencananya mau dijual kemana itu, Kak? Biasanya kita pasarkan lewat media online seperti Facebook, Whatsapp, dan juga kebanyakan juga orang datang ke sini untuk membeli madu. Selain membudidayakan lebah, tempat usaha ini juga dijadikan sebagai tempat objek wisata yang sering dikunjungi anak-anak sekolah. Bahkan ada juga dari perusahaan yang ingin melihat langsung teknik budidaya madu lebah trigona hitam. Dari Palembang, Apriyan Sakarim, INews, melaporkan.